Nah ini ya teman-teman ya gerbang tol Madiun teman-teman Oke nanti saya sekarang mau tunjukkan ya teman-teman ya Kira-kira itu tarif tolnya itu berapa ya kalau sampai jumlah Ini mudah-mudahan saldunya cukup teman-teman Oke teman-teman Nah ini ya teman-teman ya di jalur ini tuh luar biasa teman-teman Ada semacam bukit yang dibelah ini teman-teman Di daerah Caruban ini ya maksudnya disini tuh teman-teman Pemandangannya bagus disini ini perjalanan di tol terang sejawa teman-teman Nah ini ya teman-teman ya saya mau mampir di best area kilometer 626 teman-teman Disini lengkap ya ada SPBU nya juga teman-teman Kalau mau ke toilet juga bisa Disini tuh sudah ada SPKLU teman-teman Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan mobil atau mobil listrik ya Itu bisa ngecas disini teman-teman sebelah kiri ini ya Ada SPKLU teman-teman Stasiun pengisian kendaraan listrik umum teman-teman disitu tadi Jadi mobil-mobil listrik Nah ini teman-teman ya Ini kita sudah sampai di kilometer 668 teman-teman Ada jembatan berantas panjangnya itu 700 meter disini teman-teman Nah seperti ini ya bagus ya jembatannya itu Mungkin ini termasuk jembatan yang terpanjang juga di jalur terang jawa ini teman-teman ya Jadi kita ini melintasi di atasnya sungai Kalibr Dan atas sungai terpanjang di Jawa Timur teman-teman Di sekitaran sini nih ya teman-teman ya Kilometer 672 400 teman-teman Percelakaannya Vanessa Angel dan suaminya kemarin teman-teman sekeluarga itu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi di IDO Traveling Nah di video kali ini saya mau mengajak teman-teman melihat rute perjalanan saya ya Dari Madiun Kota menuju ke Jombang Fulltol teman-teman Nanti videonya saya awali dari sekitaran Pabrik Ibu Larju Agung ya Oke sebelum lanjut ke videonya mari kita bersolawat terlebih dahulu Semoga yang saat ini sedang sakit diberikan kesembuhan Dan yang sedang di perjalanan diberikan keselamatan Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah ini Dan jangan lupa aktifkan loncengnya Oke teman-teman kita berangkat Nah videonya saya awali dari sini ya teman-teman ya Dari sampingnya Pabrik Ibu Larju Agung teman-teman Nah ini pas di bunderannya ini ya teman-teman Bunderannya ini kalau belok kekiri ini Sebenarnya bisa tembus ke jalur yang mau ke arah Nospati ya teman-teman ya Mau ke arah Sulu itu belok kekiri sini Ini saya masih nurus terus ya Jalur perjalanan dari Madiun Kota menuju ke Jumbang teman-teman Melalui tol ya Tol Madiun ya teman-teman ya Nah ini teman-teman Sudah ada Gapuronya ya di depan ini Selamat datang di Kabupaten Madiun Jadi kalau yang kita lalui sebelum ini itu Di sini itu masih kota Madiun teman-teman Tapi setelah Gapuronya ini Itu sudah masuk di Kabupaten Madiun Yang ibu kotanya itu di Saruban teman-teman Kabupaten Madiun Puroboyo Nah Seperti ini ya Surabaya lurus Jalan Raya Madiun Nganjuk atau Madiun Surabaya Di sini itu teman-teman Nah ini kita sudah ada di SPBU Melames ya teman-teman ya Di sini itu Nah itu punya teman di daerah sini Kemarin itu request ke saya Minta dibuatkan video Ke pasar Renglames teman-teman Di situ ada daud yang Daud atau apa ya Atau makanan apa gitu Saya lupa Itu Belinya itu pakai ini teman-teman ya Alat tukarnya itu pakai Uang yang dari tanah liat gitu teman-teman ya Jadi semacam Koin gitu Bulat gitu ya Tapi dari tanah liat Itu untuk beli daud sih Saya ingat saya itu teman-teman ya Di sini ini disebutnya Jalan Raya Tiron teman-teman ya Ternyata Apa ini makannya Tiron ini ya teman-teman ya Apa itu nama Desa atau nama apa ini ya Kalau kecamatannya kan di sini Masuk kecamatan Lames ya Setahu saya teman-teman Ini di depan ini ya Sudah ada Masjid Jami Ar-Rohmah Desa Tiron Oh bener teman-teman ya Desa Tiron Kecamatan Lames ya berarti Nah ini sudah ada rambunya ya Caruban Solo Lurus teman-teman Dengan jalan tol Oke Nah ini saya ngambil lurus saja ya teman-teman ya Waduh ada baduknya kok gak tinggir Nah Itu luahnya itu sih Teman-teman ya Oh di sebelah kiri ini ada ini teman-teman Indomaret ya Indomaret sebelum masuk pintu tol teman-teman Nama brand opening Mi Jempareng Oh Mi ada Mi Jempareng ya disitu ya Jadi kalau Kalau biasanya itu ya teman-teman ya Di dalam tol itu kan Harganya itu sudah beda teman-teman Di Indomaret itu ya Jadi kayak air Kayak gitu itu lebih mahal ya Makanya itu pintar juga Indomaretnya ya Bikin Bikin ini teman-teman Bikin 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 Indomaret cabangnya di depannya Gerbang tol Nah Jadi biasanya kalau ada yang mau ngisi Etol Atau mau ngisi Itu ya Mau beli jajanan Itu bisa disitu teman-teman Nah ini saya mau tunjukkan Ada tulisannya Gerbang tol Madiun ya Di depan ini ya Nah ini ya teman-teman ya Gerbang tol Madiun teman-teman Oke nanti saya sekarang mau tunjukkan ya teman-teman ya Kira-kira itu tarif tolnya itu berapa ya Kalau sampai Jumbang Ini mudah-mudahan saldonya cukup teman-teman Oke teman-teman Nah ini ya Kita sudah Masuk di Tol Madiun teman-teman Ini sudah ada rambunya ya teman-teman Ya disini ya Nah ini jangan sampai salah ngambil jalur teman-teman disini Kalau mau ke Seragen, Solo Ngawi ya Kalau ke Jakarta itu ngambilnya yang belok ke kanan ini teman-teman Yang turun ya Tapi kalau mau ke Caruban, Ngancuk, Surabaya itu kita lurus ya teman-teman ya Lurus nyebrang jembatan dulu teman-teman Nah jalurnya seperti ini ya teman-teman ya Wih bagus kan teman-teman ini Nah ada simbolnya seperti ini ya Atau monumennya seperti ini teman-teman Nah ini kita sudah masuk di Jalan Tol Stras Jawa teman-teman ya Ini namanya adalah dasa marga Yang bantu kalau ada mobil-mobil yang rusak gitu Menderek gitu Bisa Nanti Towing Ada yang tersebut kebutan teman-teman di depan itu ya Bisa disaksikan itu Ada Alphard sama HRV itu tadi ngebut teman-teman Tetap hati-hati ya teman-teman ya di jalur ini Jangan memaju kendaraan terlalu kenceng Tetap jaga jarak aman teman-teman di jalur ini Karena jalur ini tuh termasuk jalur rawan teman-teman ya Kenapa saya bilang jalur rawan Karena kalau misalkan Orang perjalanan dari Jakarta menuju ke Surabaya gitu ya Disini tuh sudah mulai titik jenul teman-teman Nyetir sekian lama gitu Apalagi kalau dari pagi ya Mungkin dari sampai sini itu udah Udah capek gitu teman-teman Makanya saya sarankan untuk Istirahat aja teman-teman Kalau misalkan capek ya Nah nanti saya mau tunjukkan ya teman-teman ya Press area di Pertama ya Kalau taik dari Madiun itu Seperti apa pandisinya Saya mau tunjukkan disitu Cuacanya itu Bagusin teman-teman ya Pas posisi siang ya Ini sekitar jam 2 siang Jadi Saya tuh Tidak Melawan arah Sinar matahari teman-teman Jadi Cukup bagus ini teman-teman Seperti ini Viewnya Pemandangannya ya Nah disini nih ya Belok ke kiri ini Kalau mau keluar ke Caruban Sekarang jadi teman-teman Nah ini ya teman-teman ya Di jalur ini tuh luar biasa teman-teman Ada semacam bukit yang dibelah ini teman-teman Di daerah Caruban ini ya Maksudnya disini tuh teman-teman Pemandangannya bagus disini Ini perjalanan di Tol Trans Jawa teman-teman Oke teman-teman Ini ya teman-teman ya Satu kilometer lagi itu adalah Rest area teman-teman Ada SPBU nya ya Di kilometer 626 teman-teman Ini saya mau tunjukkan Pada teman-teman Suasana rest area Di kilometer 626 teman-teman Ini berada di daerah Caruban ya teman-teman ya Ini sudah ada rangunya 500 meter lagi Nah ini ya teman-teman ya Saya mau mampir di rest area Kilometer 626 teman-teman Di sini lengkap ya Ada SPBU nya juga teman-teman Kalau mau ke toilet juga bisa Ini parkir belok ke kiri masuk Oke siap Ada Indomaret nya juga disini ya Apa itu? Oke suasananya rame ya Ternyata disini teman-teman Di rest area Kilometer 626 teman-teman Di tempat parkir dulu Mau ke toilet teman-teman Pagi dulu Paca pimpin Nah di rest area Kilometer Ini ya teman-teman ya 696 ya disini itu teman-teman ya Kalau tidak salah tadi saya bacanya itu Disini itu sudah ada SPKLU teman-teman Jadi kalau misalkan teman-teman Menggunakan mobil atau Mobil listrik ya Itu bisa parkir Bisa ngecas disini teman-teman Sebelah kiri ini ya Ada SPKLU teman-teman Stasiun pengisian Kendaraan listrik umum Teman-teman disitu tadi Jadi mobil-mobil listrik Nah nanti ke depannya itu Kalau misalkan Pengguna mobil listrik itu Sudah banyak Pasti Bakalan Ini ya teman-teman ya Bakaran bermunculan Atau bakalan banyak SPKLU teman-teman Nah oke teman-teman Ini tadi saya habis dari Habis dari race area ya teman-teman ya Suasananya seperti itu tadi Kita masuk lagi ke tol ya teman-teman ya Kita lanjut lagi Di tol trans jawa teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Jadi disini itu Posisinya itu ini ya teman-teman ya Jalan-jalan tolnya itu Membelah bukit seperti ini teman-teman Luar biasa ya Terima kasih ini untuk Pemerintah ya Dan Kementerian PUPR terutama Yang membangun jalan ini teman-teman Pemandangannya cukup bagus ya disini tuh Ini masih di area atau sekitaran Caruban teman-teman ya Bupaten Madiun Nah ini kita sudah ada di Kilometer 632 ya teman-teman ya Di jalan tol trans jawa teman-teman Disini juga Pemandangannya cukup bagus teman-teman Di kanan kirinya ini Tapi di beton teman-teman Mungkin di daerah sini ini Rawan longsor ya teman-teman ya Jadi harus ditembok Atau dikasih Apa ini ya Semen ya disini Nah ini ya teman-teman ya Di depan ini sudah ada rampunya Kalau mau ke Nganjung Ke diri Blitar itu 1 km lagi Keluar tol teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati Nah ini teman-teman Ini kita sudah sampai di Kilometer 668 teman-teman Ada jembatan berantas Panjangnya itu 700 meter Disini teman-teman Nah seperti ini ya Bagus ya jembatannya itu Mungkin ini termasuk jembatan Yang terpanjang juga Di jalur trans jawa ini teman-teman ya Jadi kita ini melintasi Di atasnya sungai kali berantas Sungai terpanjang Di jawa timur teman-teman Kalau sungai terpanjang Di pulau jawa itu adalah Sungai penyawan solo ya teman-teman ya Nah kalau sungai terpanjang Di jawa timur Itu adalah sungai berantas Nah di depan ini nanti ya teman-teman ya Ini kita sudah berada di Kilometer 670 teman-teman Nah mungkin beberapa Minggu yang lalu ya teman-teman ya Itu kita sempat mendengar berita yang kurang bagus Ada artis sebu kota Yang mengalami kecelakaan di jalur tol trans jawa ini Tepatnya di jalan Jalur tol sekitaran jombang sini ya teman-teman ya Di kilometer 672 400 teman-teman Nah ini nanti saya mau tunjukkan Kira-kira titiknya itu dimana ya teman-teman ya Ini kita sudah berada di Kilometer 671 itu teman-teman ya Di sini itu Nah nanti di kilometer 672 400 Nah saya tunjukkan teman-teman Jadi posisinya itu Di setelah jembatan konto disini ya Oh nah ini teman-teman Kalau mau ke Kertosono ke diri Itu belok kiri ya Satu kilometer lagi Nah ini kita sudah berada di KM 671 800 teman-teman Nah nanti titiknya Itu nanti saya mau tunjukkan ya teman-teman ya Nah di sekitaran sini ini ya teman-teman ya Kilometer 672 400 teman-teman Nah percelakaannya Vanessa Angel dan Suaminya kemarin teman-teman sekeluarga itu ya Ya itu sebagai pengingat dan sebagai Tepat pas pada ya teman-teman ya Oh di sini ini ya teman-teman Oh ini ya teman-teman ya Oh bekasnya ini tadi teman-teman Jadi bekasnya ini tadi ya teman-teman ya Kecelakaannya Vanessa Angel ini Di kilometer 672 400 teman-teman Semoga kita semua diberikan Perlindungan ya teman-teman ya Dan diberikan keselamatan Di dalam perjalanan ini Semoga tidak ada halangan Amin Ya Rabbal Alamin Pasangan yang mendung ini ya teman-teman ya Perjalanan siang ini teman-teman ya Saya tadi dari Madiun Menuju ke Jombang ya Full toll ini nanti teman-teman Videonya Mudah-mudahan ini nanti belum turun hujan ya teman-teman ya 300 meter race area Cepat istirahat ya Tadi ini termasuk race area Yang cukup bagus ya teman-teman ya Nomornya maksudnya Nah Ini Race area 678 teman-teman Di sini itu Nomornya cantik Kalau misalkan mau ke arah Surabaya lurus Tapi kalau mau ke arah Jombang Peloso Itu salah satu kilometer lagi ya Keluar dari tol Tras Jawa ini teman-teman Nah ini nanti Saya rencana juga mau mengupdate ya teman-teman ya Suasana jalan di sekitaran proyek jembatan Peloso teman-teman Itu nanti sekarang seperti apa Nanti simak terus di video ini teman-teman Nah di depan ini ya Kita ngambil ke jalur yang belok ke kiri ini teman-teman Ke exit tol Jumbang teman-teman ya Sudah ada rabunya seperti ini Mojokopta Surabaya lurus Jumbang Peloso belok ke kiri teman-teman Jadi jalur ini juga Jalur yang mau menuju ke arah Lamungan Ke arah Tuban ya teman-teman ya Itu insya Allah dari sini juga bisa teman-teman Nah nanti saya mau tunjukkan Untuk biaya tolnya itu berapa ya Kalau dari Kalau dari ini teman-teman Dari Madiun ya Sampai dengan ke Gerbang tol di Jumbang ini teman-teman Sudah ada Ininya ya teman-teman ya Nah ini tulisannya Gerbang tol Jumbang Astra Infrastruktur Nah oke teman-teman Biayanya adalah Biayanya adalah Adalah 89.000 ya teman-teman Ini tadi Nah ini ya 89.000 Nah suasana asli tol Jumbang Seperti ini teman-teman Ini kantornya ya Di sebelah kiri ini teman-teman ya Astra Infra Tol Rute Keren ya Siap PC Marga Jaya Infrastruktur Nah oke teman-teman video perjalanan saya ya Dari Madiun Kota Menuju ke Jumbang Saya akhiri dari sini teman-teman ya Sampai Sampai di Exit tol Jumbang ini Terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya Dari Madiun menuju ke Jumbang Dan Terus dukung channel ini Dengan klik tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya teman-teman Agar channel ini terus berkembang Terima kasih yang sudah support kami Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Di depan ini ada pertigaan ya teman-teman ya Kalau ke Kiri itu ke arah Jumbang Kota Nah kalau ke kanan itu ke arah Kloso teman-teman ya Betul